Intro Yang paling utama di dalam pertengkaran kita selama ini Islam antar Islam dengan Islam maupun Islam dengan luarnya Itu kan ada dua prinsip yang harus kita pelajari kembali Satu hak dan kewajiban, kewajiban dan hak Orang tidak mengerti bahwa misalnya anda sama istri anda Itu tidak boleh memaksa istrimu sholat Karena sholat dia itu adalah kewajiban dia kepada Allah tidak kepada suami Kalau anda tidak dilayani sudah seminggu Dibiarkan kering kerontang dan hanya ketap-kedip melihat langit Nah itu anda punya hak untuk agak setengah menagih dia Karena itu hak anda, itulah nikah Tapi kalau sholat adalah nikahmu dengan Allah Sehingga suami ataupun istri dan siapapun tidak boleh memaksa Hanya boleh menganjurkan Ini posisi begini ini kan dilupakan Oleh mekanisme tablik selama ini Seolah-olah mereka itu Tuhan Dan menyuruh-nyuruh anda, melarang-larang anda Dan menghakim-hakimi anda Yang boleh melakukan itu Hanya Allah yang berhak Karena Allah yang punya saham atas hidup anda Kalau saya tidak punya saham atas hidup anda Jadi saya tidak akan pernah melarang anda, tidak akan pernah memaksa anda Dan bahkan tidak memimpikan anda mengikuti saya Karena saya tidak punya hak apa-apa atas anda Karena saya tidak memiliki anda, tidak menciptakan anda, tidak punya saham anda Dan yang terpenting aku tidak bisa menolongmu dihadapan pengadilan Allah SWT Tidak mungkin aku bisa menolongmu Maka aku tidak akan membayai atmu, aku tidak akan menjadikanmu menjadi umatku Setiap orang adalah khalifah, setiap orang bertanggung jawab atas dirinya masing-masing dihadapan Allah SWT Tolong prinsip ini dipegang Nomor dua prinsip yang harus kita pegang lagi nanti kita urai Saya mohon Ustadz Nur Semat untuk menolong saya mendetail soal hak wa wajib, wajib wa hak Jadi hak itu juga bias dari kata Al-Quran dari bahasa Indonesia itu bias Bahasa Inggrisnya juga ada dua kat, right itu punya dua makna Right itu benar, right itu hak Dalam bahasa Arab hak itu bukan seperti yang dibayangkan oleh hak asasi manusia Hak itu adalah kebenaran sejati Maka anda, ada prinsip berikutnya adalah Anda jangan mengandalkan kebenaran anda Karena kebenaran itu satu milik Allah Anda dipinjami dikit-dikit Nomor dua, itu bahan mentah dari hidupmu Dia bukan suguan makanan Jadi jangan berdebat di WA untuk mempertahankan atau untuk menegakkan kebenaran anda Karena anda tidak punya kebenaran Kebenaranmu hari ini bisa berbeda besok pagi Kebenaran itu bahan mentah ibarat orang masak Anda masak itu berbuat baik namanya Jadi orang itu bukan memperpamer-pamerkan bahan mentah di dapur Orang itu yang disukukan adalah masakmu Jadi orang dengan bekal kebenaran membuat kebaikan Membuat kebaikan itu masak Hasilnya keindahan Jadi kalau anda pakai filsafat barat selama ini Ada tiga pilah Satu kebenaran itu institusinya adalah sekolahan dan kampus Kemudian ada kebaikan institusinya adalah agama Masjid, pastor, gereja Pokoknya hal-hal yang disebut agama oleh masyarakat sekuler sekarang Terus keindahan itu yang boleh menilai dan boleh berbuat itu seniman Tim gitu ya Atau blok M kan gitu Orang yang tidak di blok M dan tidak di tim Tidak punya otoritas apa-apa terhadap kesenian Seolah-olah hidup itu dibagi tiga Kebenaran itu milik orang kampus Anda ngomong apa saja Tidak akan diakui di UI atau di kampus manapun Saya punya buku 80 Tidak akan legitimate untuk menjadi bahan skripsi mahasiswa Karena kebenaran itu hak miliknya kampus Dan universitas atau dunia akademis Nadimaknya saya mohon izin untuk menganjurkan kepada Anda Dirimu itu diri dari kebenaran, kebaikan, dan keindahan Secara dinamis Jadi tidak ada orang benar Tok orang baik, tok orang indah Tok karena ketiga-tiganya merupakan satu mesin Yang dimana Terima kasih telah menonton!